Selamat datang di channel Adi Permana Putra Selamat menyaksikan Salam kecawoman ya Bagi para penggemar burung kapodang khususnya Banyak ya di antara kita yang pecinta burung kapodang Ketika beli burung, pas dipantau bunyi terus Tak henti-hentinya dia bunyi Tapi ketika kita udah beli nyampe rumah Burung kapodang ini seakan-akan takut pada penduduknya Padahal sebelumnya di rumah orangnya Dan pas dipantau Gacor banget bunyi terus Walaupun tangan masuk kadang bunyi Tetap akan tetapi ketika sampai rumah Malah burungnya menjadi giras Takut sama orang Itu merupakan hal biasa Yang hobi melihara burung kapodang Sudah tidak kaget lagi melihat kejadian ini Solusinya adalah Bagaimana burung kapodang ini supaya Seperti semula gacor Seperti di rumah orang sebelumnya Bagaimana caranya Berdasarkan pengalaman pribadi Menurut saya Ketika mengalami kejadian seperti ini Ketika beli burung kapodang itu Pas dipantau gacor Kemudian sampai rumah Malah biras Takut sama orang Menurut pengalaman saya Biarkan kapodang itu di tempat satu Artinya Ketika kita beli burung kapodang Nyampe rumah Itu usahakan Naruknya Yang pas Di tempat Satu Maksudnya jangan dipindah-pindah dulu Sampai burung kapodang ini Bunyi Dengan sendirinya Ketika sudah mau bunyi Burung kapodang ini Bisa kita pindah Akan tetapi Ketika belum bunyi sama sekali Usahakan Jangan dipindah-pindah dulu Jangan dimandiin dulu Kalau bisa Sangkarnya pun Kalau memang ditaruh Sangkar atas Digantung Itu jangan diturunkan dulu Karena kenapa Karena burung kapodang itu Masih belum Kenal dengan lingkungan sekitar Masih belum beradaptasi Biarkan dia Sampai dia bunyi dengan sendirinya Dan mulai gacor dengan sendirinya Kalau sudah gacor Burung kapodang ini Kita bisa Memandikannya Kita bisa Pindah tempat Dijemur Pindah tempat mana Kalau sudah mulai gacor Akan tetapi Ketika Burung kapodang itu Belum bunyi Belum gacor Usahakan Jangan dipindah-pindah Yang pakai Sangkar atau burung kapodang itu Digantung Sangkar gantung Usahakan Jangan diturunkan dulu Jangan dipindah-pindah Sampai dia Mau bunyi Di tempat itu saja Kalau menurut saya Lebih bagusnya Burung kapodang ini Ditaruh di sangkar duduk Seperti di video ini Karena dia tidak Apa Tidak bisa dipindah Hanya diam pada Satu tempat saja Jadi Kalau kalian Beri burung kapodang Gacor di rumah Tapi Nyampeknya di rumah itu Malah tidak mau bunyi Takut sama orang Itu sudah Hal biasa Memang karakter Ada Sebahagian burung kapodang Itu memang seperti itu Ada juga Nyampek rumah Langsung bunyi Jadi saran saya Ketika kita Belum bunyi Usahakan Diam di satu tempat Jangan dipindah-pindah Mungkin Seperti itu Cara Perawatan Burung kapodang Yang tadinya Pas dipantau Gacor Akan tetapi Nyampek rumah Tidak bunyi Mungkin Menurut saya Seperti itu Jangan dipindah-pindah Dulu tempatnya Baru ketika Burung kapodang itu Sudah mulai Gacor Boleh kita Mandikan Boleh kita Pindah-pindah Jemur Usahakan Menurut saya Itu Taruh Di tempat Yang pas Atau Lebih baiknya Ditaruh Di sangkar duduk Karena Tidak bisa Dipindah-pindah Dan Hanya Di tempat Itu saja Tidak Terima kasih Terima kasih.